Saya sendiri Mia Amalia, Rafika Amanda, dan Wilda Naviri akan mempresentasikan tentang Search Engine Optimization atau SEO. Apa itu SEO? SEO atau Search Engine Optimization dalam pengertian singkatnya adalah suatu tindakan atau praktek untuk mengoptimalkan website agar bisa muncul di halaman pertama pada mesin pencarian. Optimasi SEO memungkinkan Search Engine atau mesin pencarian menilai apakah suatu website layar ditampilkan di posisi teratas pada hasil pencarian atau tidak. SEO bukan merupakan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu kali waktu saja, tapi merupakan proses tiada akhir yang artinya terus-menerus dilakukan untuk mengoptimalkan suatu website. Evolusi dari SEO Sama halnya dengan semua teknologi lainnya yang selalu mengalami perkembangan, SEO pun mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Algoritma dan kebijakan perusahaan pengelola mesin pencarian yang selalu mengalami perubahan memaksa SEO berevolusi untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan pengelola mesin pencarian selalu mengubah algoritma dan kebijakan untuk menyajikan hal pencarian yang lebih relevan dengan kata kunci dan terbaik bagi para pengguna mesin pencarian. Sebagai contoh, apabila pengguna mesin pencarian memasukkan kata kunci Apple pada mesin pencarian, maka mesin pencarian harus pandai menebak bahwa Apple yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan Apple atau buah Apple. Era kata kunci tahun 1991-2000 Algoritma awal mesin pencarian seperti Yahoo dan Google belum terlalu kompleks pada masa itu. Secara prinsip, algoritma mereka hanya bekerja untuk menampilkan halaman-halaman web pada hasil pencarian berdasarkan elevasi kata kunci dari para pengguna tanpa banyak faktor-faktor lain. Pada era inilah, SEO mulai dilakukan dengan semakin banyaknya pengelola situs yang melakukan SEO. Kompetisi pada kata-kata kunci yang populer semakin tinggi, persaingan yang semakin tinggi tersebut membuat beberapa pengelola situs mulai melakukan protek SEO yang tergorong black hat SEO tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, mereka menuliskan beberapa kata kunci yang dipilih secara berulang-ulang sebanyak puluhan atau ratusan kali pada bagian terbawah tiap halaman web dengan ukuran huruf kecil dan warna huruf yang sama dengan latar belakang halaman web tersebut. Para pengunjung situs memang tidak bisa melihat deretan puluhan atau ratusan kata kunci tersebut. Namun, algoritma mesin pencarian bisa mengenalinya dan memperlakukan deretan kata kunci tersebut sebagai bagian yang sama pentingnya dengan konten utama halaman web tersebut. Praktek-praktek penyalahgunaan penulisan kata kunci pada halaman web tersebut pada akhirnya diketahui pengelola mesin pencarian dan membuat mereka mampu mendapat perubahan pada algoritm untuk menangkal praktek semacam itu. Era Blacklink tahun 2001 sampai 2010 Semasa era kedua ini, Blacklink atau tautan dari halaman web lain ke halaman situs yang dikelola merupakan faktor penting bagi algoritma mesin pencarian maupun prakteksi SEO. Tujuan para perusahaan mesin pencarian memasukkan Blacklink sebagai faktor penting pada algoritma mesin pencarian adalah ingin memastikan bahwa suatu halaman web itu benar-benar penting dan disukai oleh para pengguna internet sehingga pantas untuk dimasukkan ke peringkat atas hasil pencarian berasal kata kunci tertentu. Sebagian banyak Blacklink halaman web tersebut maka dianggap semakin penting dan disukai banyak pengguna sehingga semakin tinggi pemungkinannya untuk dimasukkan di halaman pertama pada hasil pencarian. Banyak pengguna situs dan praktisi SEO yang kurang sabar dalam membangun Blacklink secara alami. Sehingga akhirnya terjadi praktek jual-beli Blacklink bahkan yang lebih parah saat itu banyak bermunculan situs-situs yang hanya memiliki satu halaman bahkan tidak memiliki konten apapun selain daftar puluhan atau ratusan tautan ke halaman-halaman web lain. Pada akhirnya para pengelola mesin pencarian juga melakukan perubahan pada algoritmanya untuk menangkal penggunaan tautan-taautan palsu tersebut. Selain jumlah Blacklink algoritma mesin pencarian juga mulai menilai kualitas Blacklink dengan berbagai parameter. Era konten tahun 2011 sampai sekarang dengan semakin banyaknya faktor-faktor yang dimilai oleh algoritma mesin pencarian kurang lebih ada sekitar terus faktor dan semakin kompleksnya algoritma mesin pencarian membuat mesin pencarian semakin susah dibodohi oleh para pengelola situs dan praktisi SEO. Di era sekarang ini pengelola situs dan praktisi SEO mulai menyadari bahwa kualitas konten adalah faktor paling penting yang bisa membuat halaman mereka muncul di halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tersentu. Kesadaran para pengelola situs web dan praktisi SEO juga mulai mengalami transisi dari membuat konten semindemikian rupa untuk satu-satu tujuan untuk satu-satu tujuan SEO saja membuat konten yang disipuai dicari dibutuhkan oleh target audiensnya. Dengan kata lain mengalami transisi dari membuat konten untuk si algoritma mesin pencarian ke membuat konten untuk target audiens. Berikutnya tentang teknik SEO. Search engine optimization menjadi bagian penting dalam dunia bisnis saat ini. Banyak potensi yang bisa didapatkan jika mengaplikasikan strategi SEO untuk setiap jenis bisnis yang ada. Sebenarnya dalam SEO ada beberapa teknik yang bisa dijalankan yaitu white hat, grey hat, dan black hat. Jadi ketika teknik ini white hat menjadi teknik yang paling dianjurkan untuk dilakukan karena tidak melanggar aturan sama sekali alias jujur. Google sendiri juga lebih suka teknik white hat dibandingkan dua lainnya. Dalam menjalankan teknik ini sebenarnya ada beberapa poin yang bisa dijadikan pegangan dan harus diketahui. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama adalah white hat. White hat adalah teknik SEO yang memiliki fokus untuk kehadiran manusia di dalam dunia internet. Teknik ini memang fokus untuk membuat manusia bisa lebih baik, nyaman dalam browsing di internet. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas, teknik ini tidak melanggar peraturan sama sekali artinya seluruh peraturan sudah dibuat di search engine seperti Google pastinya dipatuhi oleh teknik ini. Pada dasarnya ada beberapa cara menggunakan teknik white SEO seperti melakukan analisis keyword, kedua membuat link building, dan ketiga membuat konten dalam bentuk artikel serta lainnya untuk pembaca manusia, bukan but ya. bisa dibilang tiket cara di atas menjadi cara yang dilakukan di dalam teknik ini. Dengan pembuatan konten yang relevan sesuai analisis keyword yang ada, maka peringkat website yang dioptimasi bisa berada di link yang pertama atau halaman pertama search engine. White hat memiliki beberapa keunggulan yang bisa dirasakan oleh dalam proses penggunaannya. keunggulannya itu ada empat. Yang pertama adalah biaya yang tidak terlalu mahal. Kedua adalah sesuai aturan. Yang ketiga adalah tidak memiliki resiko. Dan yang keempat adalah investasi jangka panjang. Yang kedua black hat. Terdapat dua definisi tentang black hat, yaitu black hat pada software dan black pada hardware. Black hat pada set software seperti black hat SEO adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimasi web secara tidak wajar atau ilegal. Beberapa user menggunakan bantuan link form, keyword stuffing, hidden text, spamming link, dan scrapping, dan lainnya. Tindakan seperti sangat mengganggu dan merugian para pembeli website yang lain karena kedapatnya tindakan pencana secara membudak. Apakah tindakan demikian tidak mengandung resiko? Setiap tindakan baik pun akan mengandung resiko. Apalagi black hat terkolong kepada kejadian kejahatan di dunia IT. Google akan menendang website yang menggunakan teknik ini dalam mengoptimasi website yang mereka miliki meskipun mereka sudah mengantungi ribuan hingga jutaan pengunjung web. Richard Stallman mengungkapkan bahwa istilah black hat merupakan teknik peretasan hardware yang digunakan untuk mengganggu keamanan PC karena masalah pribadi demi keuntungan diri sendiri. Pendekatan yang dilakukan oleh black hat Dalam sisi pendekatan yang dilakukan black hat melakukan pendekatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran karena merusak aturan yang diberlakukan oleh mesin pencari. Hal ini sangat tidak sah untuk dilakukan dan bersifat ilegal. Tujuan dari black hat ini adalah untuk menemukan apa yang dibutuhkan namun tidak dikatakan sebagai cara yang tidak disarankan. Yang ketiga adalah gray hat. Dalam dunia IT gray hat dikartikan sebagai peretas yang memang melanggar prosedur hukum namun tujuan peretasan tersebut tidak mengarah kepada tindakan kriminal atau tindakan pencurian data seperti yang dilakukan oleh black hat. Dalam dunia website gray hat diartikan sebagai white hat SEO yang sedikit tidak sabar terhadap proses sehingga melakukan tindakan kecurangan. Beberapa tindakan yang dikatakan sebagai gray hat adalah menggunakan domain yang sudah ada keluar sah. Kemudian menggunakan link transaksional dan membangun sinyal sosial dengan tidak alami. Apakah hal tersebut tergolong sebagai pelanggaran? Google hal sangat melindungi privasi pengguna dengan tidak membiarkan adanya pencurian. Iya, gray hat ini memang melakukan kecurangan namun tidak melakukan tindak pelanggaran hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh gray hat tergolong meragukan legalitasnya karena kemungkinan mereka melakukan perizinan terlebih dahulu atau tidak melakukan perizinan terlebih dahulu. meskipun demikian mereka tidak termasuk dalam kategori yang melanggar aturan atau lebih tepatnya berada di antara white hat dan black hat. Tujuan dari gray hat adalah melakukan tindakan untuk menemukan pokok masalah namun memperlakukan tarif akan hal tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafika. cara kerja SEO yang pertama ada crawling atau penelusuran atau penjelajahan. Crawling adalah sebuah tahap di mana mesin pencarian Google mengirimkan sebuah robot yang bernama crawler atau spider untuk menemukan konten baru dan maupun konten lama yang sudah diperbarui. Konten tersebut bervariasi bentuknya. Bisa berupa halaman web, gambar, maupun video yang diunggah pada internet. Ribuan konten yang ada pada internet tersebut dipilih mana yang paling relevan dan paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna pada kolom pencarian di Google. cara kerja ke rowling. Pada tahap ini, Google akan mencari dan menjelajahi sebuah website untuk menemukan halaman baru atau telah diperbarui yang nantinya akan ditambahkan ke dalam database Google. Proses penelusuran ini dilakukan oleh Google Boot melalui URL yang ada pada website. Saat menemukan URL, maka Google langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi halaman tersebut. Baik itu berupa teks, gambar, video, dan berbagai format lainnya yang memiliki link yang bisa dirayapi oleh Google. setelah merayapi dan menyimpannya ke database mesin pencarian di mana penyimpanan ini disebut dengan indexing. Maka Google bisa menampilkan halaman website yang dianggap relevan dengan pencarian yang dilakukan oleh pencari di mesin pencari Google. Beberapa contoh web dari crawler. Yang pertama ada Google Boot. Google Boot adalah web crawler yang paling banyak digunakan saat ini. Seperti namanya web crawler ini adalah milik Google. Google Boot mengumpulkan berbagai dokumen yang ada di sebuah website untuk membuat indeks yang dapat dicari oleh search engines Google. Web crawler yang satu ini merujuk pada dua jenis web crawler yaitu desktop crawler dan mobile crawler. Kedua HTTREG adalah web crawler yang bersifat open source. Kita bisa mendownload sistus world wide web dari internet ke komputermu sehingga kamu bisa melihatnya secara offline. jika sudah mendownload konten situs tersebut kamu bisa membukanya melalui browsermu tanpa koneksi internet. Selanjutnya yang kedua ada indexing. Indexing adalah tahap ketika mesin pencarian Google memproses dan menyimpan informasi yang mereka temukan pada proses scrolling. Indexing atau pengindexan merupakan salah satu bagian penting yang tak boleh terlewatkan karena apabila sebuah website yang kamu kelola tidak terindex dengan baik maka halaman website tersebut akan sulit untuk muncul di Google. Cara kerja dari indexing cara kerja mesin pencari Google setelah crawling maka langkah berikutnya adalah indexing atau pengindexan dimulai dengan menganalisis isi konten yang ada dalam sebuah website seperti keyword yang sedang dipakai tersebut apakah relevan dengan isi konten yang dibuat kemudian setelah mengumpulkan informasi yang ada di dalamnya hasil temuan itu kemudian menjadi indeks yang akan disimpan ke database besar yang ketiga ada ranking ranking bekerja dengan cara mengurutkan halaman paling relevan dan berkualitas hingga yang paling tidak relevan jadi apabila anda ingin halaman anda ingin muncul di pencarian paling atas buatlah konten produk kamu serelevan mungkin dan seinformatif mungkin dibanding kompetitor berikut ini selanjutnya ada algoritma Google paling populer pertama ada algoritma Google Panda tugas utama dari Google Panda adalah melakukan pemantauan dan memfilter konten berkualitas rendah yang dibuat menggunakan teknik keyword stuffing miskin data serta spamming user tipe penalty yang diberikan untuk website miskin konten ini adalah dengan menurunkan peringkat website hingga dihilangkannya di indeks dari search engines kedua ada algoritma Google Penguin algoritma Penguin ini bertugas untuk memeriksa link yang ada pada halaman website yang tidak natural atau bisa juga dikatakan sebagai spam backlink misalnya pada sebuah konten yang terdapat unshort text yang berisi link yang tidak sesuai dengan konten tersebut alias tidak relevan cara-cara curang seperti ini bisa disebut dengan cara blackhead ada pun akibat dari dituai oleh website yang menggunakan cara blackhead ini diantaranya situs akan masuk ke dalam list Google sandbox yang artinya semua konten yang dibuat dan telah masuk ke dalam sistem pencarian akan dihilangkan atau dihapus ketiga ada algoritma Hummingbird algoritma yang satu ini merupakan penyempurnaan dari algoritma pandan dan pingwin karena tugasnya berisi dari kinerja kedua algoritma tersebut yang intinya untuk mendapatkan konten yang benar benar relevan dengan pencarian pengguna nah setelah itu disini ada faktor SEO dalam website SEO diharapkan bisa menaikkan trafik dari suatu website maka dari itu perlu dipahami mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi website beberapa faktor tersebut harus dipahami secara jelas berikut faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi yang yang pertama pemilihan domain kedua keyword ketiga judul keempat url kelima kualitas tulisan keenam link dan terakhir tujuh kecepatan berikut ini penjelasan dari faktor faktor SEO pertama pemilihan domain pemilihan domain merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap SEO optimalisasi menggunakan SEO sangat terpengaruh dengan domain dalam melakukan pemilihan kata-kata dalam domain harus sangat diperhatikan sebaiknya menggunakan domain.com atau domain.net usahakan jangan menggunakan domain bebas biaya atau gratis hal ini akan membuat pelanggan memiliki kepercayaan kepada suatu website tersebut jika menggunakan domain gratis maka pelanggan bisa tidak akan percaya dengan website tersebut kedua keywords selain domain hal terpenting yang mempengaruhi SEO adalah keywords kata kunci yang digunakan dalam website arus yang menarik mungkin pastikan bahwa keywords yang digunakan merupakan keywords paling populer atau teratas penempatan keyword biasanya ditaruh di dalam judul tidak hanya di dalam judul namun juga di paragraf pertama dan terakhir namun yang perlu diperhatikan adalah keasilan keyword agak tidak kaku selanjutnya yang nomor tiga ada judul selain kata kunci atau keywords maka judul sangat berpengaruh terhadap optimasasi optimasi SEO antara judul dan keywords harus memiliki hubungan atau keterkaitan jika tidak bisa menempatkan judul sesuai dengan keyword maka akan menurunkan rating kesesuaian antara judul keyword dan juga konten akan menjadi nilai tambah mesin pencari akan mengangkat sebuah konten dengan judul dan kata kunci yang tepat sebaiknya dalam menulis konten ada baiknya menggunakan H2 dan H3 hal ini untuk mendorong suatu website masuk jajaran penelusuran paling atas keempat ada URL selain domain ternyata URL juga berpengaruh terhadap SEO apabila membuat URL sebaiknya menggunakan URL yang mudah dibaca kalau tidak bisa membuat URL yang sesuai SEO maka sebaiknya menggunakan permaling dengan menggunakan permaling maka URL akan lebih SEO dibandingkan sebelumnya jika sudah begitu bisa diwastikan bahwa URL akan berada di penelusuran paling atas suatu website akan banyak dikunjungi kalau berada di level paling atas kelima ada kualitas tulisan jika ingin mementikan kualitas SEO akan lebih menjamin kualitas tersebut kualitas sebuah tulisan sangat berpengaruh terhadap SEO jika tulisannya bagus maka SEO tentu akan semakin mengoptimalisasi tulisan tersebut sehingga tidak perlu lagi repot melakukan optimalisasi isi dari tulisan sudah bisa meningkatkan SEO artikel suatu website jadi suatu website harus tetap memperhatikan tulisan dan terutama kualitasnya tulisan yang berkualitas bagus tentu akan dipilih oleh search engine secara langsung yang keenam ada link jika menulis artikel yang berkaitan dengan tulisan lainnya maka sebaiknya memasang tautan link tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tulisan lain akan membuat suatu website meningkatkan SEO rating dari sebuah website yang memiliki link akan meningkat selain itu juga akan segera mendapatkan dan merasakan manfaat SEO dengan memasang tautan lain yang saling berhubungan yang terakhir ada kecepatan mesin pencari telah menentukan kecepatan dari masing-masing halaman website jika halaman website memiliki kecepatan tinggi maka pembaca akan suka kesukaan pembaca terhadap kecepatan sebuah website sangat menentukan banyaknya pembaca yang mengunjungi pastikan website memiliki kecepatan yang tinggi agar banyak pembaca yang mengunjungi saya Fitria Ramadina akan menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dari SEO selain fungsi dan cara kerja dalam pengaplikasian SEO ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga hal yang perlu diperhatikan dalam SEO yang pertama adalah kompetisi semakin banyak jumlah bisnis yang ingin berada di peringkat atas halaman pertama maka kompetisi semakin tinggi apabila jumlah pencari Anda bisa research menggunakan keyword planner maka akan semakin banyak jumlah pencari biasanya kompetisi semakin tinggi saat kompetisi dinilai tinggi maka strategi SEO yang diperlukan semakin kompleks dan akan membutuhkan keahlian dan biaya yang semakin tinggi selanjutnya ada website website memiliki peranan penting dalam SEO dalam pembuatan halaman web Anda perlu membuat website yang search engine friendly atau SEF kami sangat memperhatikan hal ini untuk setiap klien kami karena kami mengerti betapa penting untuk website dapat dengan mudah ditemukan di mesin pencari selain ada search engine friendly Anda juga perlu untuk membuat situs web yang user friendly situs web user friendly itu merupakan suatu keadaan dimana kita sebagai user dapat menggunakan website dengan mudah dan nyaman salah satu indikator dari situs website user friendly adalah kecepatan loading website pengunjung website cenderung lebih menyukai halaman web yang dapat dimudah dengan cepat kecepatan suatu situs memang penting tetapi suatu website dapat menarik pengunjung untuk memperoleh trafik yang baik juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai contohnya situs web harus dikembangkan sesuai dengan tujuan website tersebut contohnya suatu website pendidikan misalnya website tersebut harus memiliki daftar isi berupa konten artikel pendidikan yang edukatif untuk pengunjungnya dan hal ini akan berbeda dengan website yang bertujuan untuk marketing online produknya artikel dan konten yang dibuat harus sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk melakukan penjualan suatu produk untuk meningkatkan kualitas situs penting mengetahui terlebih dahulu tujuan dan juga manfaat yang akan diperoleh pengguna situs tersebut hal ini berkaitan dengan konten artikel dan informasi yang akan diaklus oleh user yang terakhir itu ada SEO strategi banyak yang bilang bahwa kalau mereka ini mengerti tentang bagaimana cara mengaplikasikan strategi SEO untuk website bisnisnya tetapi perlu Anda ketahui banyak yang menggunakan cara-cara ilegal dan tidak sesuai untuk membuat tujuan mereka tercapai mereka yang menyalahgunakan pengertian SEO menggunakan strategi ilegal ini disebut dengan juga black hat SEO untuk membuat website mereka lebih unggul tetapi teknik SEO ini tidak dianjurkan digunakan dikarenakan tidak berdasarkan pada algoritma yang berlaku dan memiliki efek yang kurang baik di belakang Anda harus mengaplikasikan teknik optimasi white hat SEO teknik white hat SEO ini merupakan teknik organik yang sesuai dengan algoritma Google dan mampu membuat web Anda berada di page pertama Google dalam waktu yang cukup lama selanjutnya cara membangun SEO jika berbicara cara kerja SEO maka acuan kita adalah algoritma yaitu mesin pencarian Google menggunakan algoritma untuk menentukan website yang layak mendapatkan ranking teratas tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih baik yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna ada dua faktor utama yang menentukan ranking di hasil pencarian yang pertama itu ada relevansi yaitu kata kunci yang dicari dalam yang dicari ada di dalam konten website yang kedua ada otoritas atau reputasi yaitu website yang memiliki reputasi yang bagus relevansi relevansi itu menyangkut beberapa hal penting yaitu yang pertama ada konten konten ini adalah pilar utama dalam SEO nah konten ini memiliki berbagai komponen yang pertama itu ada topik konten yaitu website Anda perlu memiliki beberapa topik konten yang saling berhubungan hal ini bertujuan untuk membangun struktur website yang baik misalnya website tentang teknologi setidaknya di dalam website tersebut memiliki beberapa topik utama seperti hardware software dan juga jaringan internet semakin banyak konten yang membahas topik saling berkaitan semakin besar kemungkinan website muncul di halaman pertama hasil pencarian topik tersebut selanjutnya ada search intent search intent adalah maksud pencarian yang diinginkan oleh kebanyakan pencarian terhadap sebuah kata kunci sebuah kata kunci dapat memiliki lebih dari satu maksud misalnya kata kunci laptop asus hasil dari kata kunci laptop asus ini akan keluar yaitu harga dari laptop asus dan juga rekomendasi rekomendasi laptop asus dan yang bukan keluar itu bukan pengertian laptop asus dan sejarah dari laptop asus tersebut jadi google akan mengutamakan konten konten yang sesuai dengan search intent untuk itu anda perlu melakukan research yang tepat terakhir ada struktur konten struktur konten juga mempengaruhi penilaian google semakin mudah dan menjawab pertanyaan pengguna dari sebuah kata kunci semakin tinggi peluang konten dapat di posisi teratas anda cukup membuat heading dan sub heading untuk poin-poin dalam konten anda tambahkan juga gambar atau ilustrasi yang menggandung konten yang kedua research kata kunci ketika membangun konten mungkin pertanyaan paling awal adalah mau menulis tentang apa apa topik yang sebaiknya ditulis seperti kata kunci adalah input penting membuat mesin pencari untuk melakukan tugasnya pastikan konten yang ada di situs mengandung kata kunci yang sesuai dengan tujuan website tersebut menentukan keyword riset kata kunci keyword adalah cara untuk menentukan isi konten dan krusial krusial karena menulis topik yang memang ada pencariannya mengukur kompetisi di mesin pencari mencari kata kunci yang bisa mendatangkan penjualan selanjutnya ada long tail keywords salah satu teknik penting dalam memiliki kata kunci adalah long tail keywords supaya mudah saya tunjukkan contohnya misalkan toko makan kucing toko makanan kucing jika ingin menargetkan keyword makanan kucing jika langsung membuat konten yang fokus pada keyword makanan kucing pasti akan sulit karena persaingan di kata kunci populer ini sangat ketat untuk mengatasi bisa menuliskan long tail keyword yaitu ada tiga opsi misalkan makanan kucing terbaik di lokasi yang kedua cara memilih makanan kucing untuk pemula yang terakhir daftar harga makanan kucing murah di bekasi yaitu contoh dari long tail keyword tujuan dari long tail keyword ini yaitu pertama mengatasi persaingan yang tajam di keyword utama pelan-pelan seiring waktu dengan reputasi situs yang semakin baik situs anda akan bisa ranking di keyword utama nah yang kedua mendatangkan pengunjung yang lebih berkualitas meskipun long tail long tail keyword memiliki jumlah pencarian yang sedikit tetapi biasanya pencarian lebih mudah konversi menjadi penjualan karena keywordnya sudah sangat spesifik yang ketiga ada title dan meta tag meta tag berfungsi untuk membantu google memahami isi konten dalam sebuah halaman website meta tag ini terdiri dari title tag dan meta description title tag merupakan judul tag yang nantinya akan muncul di halaman pencarian judul tak bisa terlalu panjang sebab google akan memangkasnya sehingga judul tidak dapat muncul secara utuh yang selanjutnya ada meta description meta description adalah deskripsi rangkuman konten deskripsi ini akan muncul di bawah judul konten di halaman hasil pencarian panjang deskripsi hanyalah terdiri dari 120 sampai 130 karakter dalam penulisan meta tag hal yang sangat diperhatikan adalah yang pertama penulisan harus mengandung kata kunci yang menjadi tujuan penulisan konten yang kedua penulisan dengan copy writing yang menarik sehingga pengunjung tergelitik untuk mengklik artikelnya yang keempat ada struktur URL struktur URL tak boleh terlalu panjang dan rumit struktur haruslah sederhana untuk memudahkan mesin pencari mengenali topik utama yang dibahas URL cukup berisi nama domain dan judul artikel website tersebut berikut ini contohnya itu htps www.nanawebsite.com slash judul artikel selanjutnya ada reputasi bagaimana google menilai suatu website berkualitas atau tidak ada beberapa faktor utama yang dilihat yang pertama ada backlink yang kedua ada page speed yang ketiga ada security saya akan membahas backlink terlebih dahulu salah satu yang paling utama adalah link dari situs lain yang mengarah ke blog kita atau biasa disebut dengan backlink yang penting dari backlink ini adalah kualitas daripada jombahnya semakin berkualitas backlink yang blog kita dapatkan semakin terpercaya blog kita di mata mesin pencari google karakteristik backlink yang bagus adalah backlink do follow backlink yang berasal dari situs yang sudah memiliki kredibilitas backlink yang berasal dari situs atau halaman yang ralukan backlink yang diletakkan di bagian konten atau kontekstual links bisa mendapatkan backlink melalui kerjasama dengan blogger atau pemilik website perlu cek terlebih dahulu peringkat blog atau website dengan beberapa tools backlink checker sebaiknya kerjasama dengan blog yang satu niche dan punya otoritas yang bagus hindari blog spam yang justru akan merusak reputasi contohnya kalau punya situs tentang warung nasi goreng maka linknya harus datang dari food blogger bukan dari blog tanaman yang kedua ada kecepatan website google telah menetapkan bahwa kecepatan loading suatu website baik di desktop maupun mobile merupakan salah satu penilaian SEO website menurut riset yang dikutip oleh google menyebutkan dua temuan penting yaitu pertama ada peningkatan dua kali lipat penghasilan dari iklan di mobile jika loading situs lebih cepat menjadi 5 detik dari 19 detik yang kedua ada peningkatan 54 persen pengunjung melihat halaman di blog dengan loading blog yang lebih cepat 1 detik dari 5 detik lebih cepat lebih baik dan lebih mengontongkan Anda perlu menaruh perhatian pada bagaimana memperbaiki kecepatan loading blog perlu secara rutin memonitor kecepatan loading situs Anda karena pentingnya patch speed beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya yang pertama pindah ke platform AMP yang memang didesain untuk meningkatkan kecepatan loading blog AMP adalah platform yang dikembangkan google dan beberapa perusahaan teknologi ternama lainnya yang kedua rajin mengecek patch speed dan melihat jika muncul masalah yang memperlambat patch speed tools google patch speed ini gratis dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan patch speed yang ketiga mengecek status core web vital di google search console indikator ini menunjukkan bagaimana performa situs di hadapan pengguna jadi kecepatan website juga memiliki peranan penting dalam optimasi seo semakin cepat loading website kemungkinan mendapatkan ranking juga akan lebih tinggi yang ketiga ada keamanan website selain kecepatan website keamanan juga menjadi salah satu peranan penting penilaian ranking website google akan mengutamakan website website yang menggunakan keamanan website yaitu SSL atau TLS dengan menggunakan SSL atau TLS transfer data yang terjadi di website akan terenkripsi sehingga keamanan data pengguna aman website yang belum menggunakan SSL atau TLS sebaiknya segera menggunakannya supaya website aman dan peringkat website dapat meningkat website yang telah menggunakan SSL atau TLS alamat website akan diawali dengan HTTPS sementara jika belum menggunakan alamat website yaitu berupa HTTP saya akan melanjutkan presentasi mengenai hal-hal perusahaan suatu SEO pertama yaitu duplikasi konten kesalahan yang banyak terjadi dan dapat memperburuk kualitas website bisnis di mesin pencari adalah duplikat konten suatu konten dikatakan termasuk duplikasi jika isinya lebih dari 50% sama persis ini juga bisa masuk dalam kegiatan plagiasi konten mesin pencari tidak selalu menghapus situs web karena memiliki konten yang sama atau serupa tetapi halaman anda bisa jadi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan peringkat tinggi apalagi jika bersaing dengan situs-situs yang tingkat kepercayaan mesin pencari jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan website anda jadi sebaiknya hindari menyalin konten yang bukan milik anda ini adalah tindakan plagiarisme dan yang lebih fatal anda bisa kehilangan kepercayaan dari calon pelanggan anda 2 penggunaan kata kunci yang buruk kata kunci adalah fondasi bangunan dalam penerapan strategi SEO tanpa kata kunci yang tepat seluruh situs web akan kesulitan mendapatkan trafik pencarian yang positif memang persaingan kata kunci favorit cukup tinggi namun alih-alih anda menggunakan kata kunci yang buruk lebih baik anda mencoba variasi short tail dan long tail keyword dari keyword keyword favorit tadi untuk itu lakukan riset secara mendetail terkait kata kunci yang sering digunakan oleh banyak pengguna internet termasuk oleh calon pelanggan atau target pasar yang anda bidik belajari pula bagaimana pelanggan anda mencari tentang produk anda dan pertanyaan apa yang mereka miliki tentang produk tersebut yang akhirnya membawa mereka menemukan website bisnis anda ketiga kecepatan loading situs web buruk pengunjung membenci situs website yang berjalan lambat atau lemot untuk menampilkan kontennya alhasil mereka langsung klik tombol kembali atau exit ke halaman pertama pencarian yang membuat traffic situs web anda jadi rendah dampak berikutnya google akan menilai situs web anda ini termasuk yang tidak berkualitas tinggi optimasi seo dapat dilakukan dengan membuat situs web anda memuat lebih cepat dengan mengubah ukuran dan mengoptimasi gambar image foto atau ukuran pixel infografis aktifkan pula cc browser yang bisa membantu mempercepat loading situs web anda pada kunjungan berikutnya yang dilakukan oleh pelanggan jika anda menggunakan wordpress pikirkan baik-baik tentang plugin apa yang benar-benar dibutuhkan karena terlalu banyak plugin yang digunakan secara tak bijaksana bisa berdampak buruk dan memperlambat situs web keempat yaitu kurang riset trend terkini strategi seo yang baik akan menarik pengunjung dari mesin pencari sehingga mereka bisa dengan mudah menemukan situs anda dengan kata kunci yang mereka gunakan selama proses pencarian ini merupakan search engine optimization atau seo yang perlu diterapkan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan agar proses riset trend terkini bisa anda lakukan dengan baik cobalah melakukan analisis situs web anda sendiri menggunakan google analytics dan lihat kata kunci mana yang paling banyak mendatakan traffic anda bisa melakukan analisis terhadap website kompetitor dengan menggunakan berbagai tools seo baik yang gratis maupun yang berbayar kelima yaitu fokus pada kuantitas daripada kualitas jangan biarkan diri anda terbiasa membuat halaman situs web atau posting content blog hanya sekedar mengejar jumlah konten sementara konten tersebut tidak dibutuhkan target market anda untuk mengetahui konten mana saja yang tak mendapatkan traffic anda bisa melakukan analisis seperti halnya anda melakukan reset trend jika sudah mengetahui konten konten yang trafiknya rendah segera lakukan pembaruan atau update lakukan pula perbaikan pada penggunaan kata kunci yang tepat atau lakukan update informasinya dengan informasi yang lebih detail dan lengkap perlu diketahui google kurang menyukai situs dengan kualitas konten yang buruk berikutnya adalah tips membuat judul artikel yang menarik pertama yaitu dengan membuat draft judul kedua berikan informasi yang akurat yaitu artinya memberikan informasi dengan topiknya sesuai bukan yang clickbait ketiga berikan manfaat untuk pembaca ini penting karena pembaca tidak akan membaca jika artikel tersebut tidak memberikan manfaat dan hanya akan membuang waktu bagi mereka keempat polis dengan kata sifat dan angka contohnya ialah seperti 7 tips bikin makeup glowing dan natural ala korea contoh seperti itu bisa bisa membuat pelanggan mencari berita anda kelima buat judul yang singkat keenam buat judul untuk pembaca bukan mesin ketujuh brainstorm dengan orang lain kedelapan ada bangkitkan perasaan pembaca melalui judul artikel kesembilan membuat pembaca merasa terlibat kesepuluh letakkan topik dalam judul pada posisi yang strategis kesebelas berikan kemudahan bagi pembaca selanjutnya adalah tips melalui artikel seo pertama gunakan keyword yang kemungkinan besar akan dicari oleh audiens karena keyword disini sangat berpengaruh pada pencarian artikel yang kalian buat yang kedua pastikan artikel anda menjawab pertanyaan para pencari itu seperti pembaca mencari solusi dari masalah mereka lalu menemukan artikel anda dan mereka akan membuka artikel anda karena merasa mendapat manfaat dan jawaban dari permasalahan mereka ketiga gunakan fokus keyword sewajarnya keempat artikel harus layak baca kelima manfaatkan link internal dan eksternal keenam perhatikan elemen penting blok ketujuh optimasi gambar kedelapan unggah konten secara konsisten kesembilan gunakan sudut pandang yang unik karena langkah ini efektif untuk membuat artikel kita lebih menonjol namun tentunya dengan tetap pastikan sesuai dengan intent pengguna menonjol 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 Selanjutnya, buat struktur artikel. Ke 10, pastikan panjang artikel Anda optimal. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ke 11, perhatikan bagian pembuka. Karena bagian pembuka ini menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca artikel yang Anda buat atau tidak. Ke 12, manfaatkan heading dan sub-heading. Ke 13, adalah paragraf singkat. Ke 14, perhatikan relevasi konten. Jika Anda menuliskan tentang bisnis online, maka topik yang dihadirkan harus sesuai dengan topik bisnis online. Selanjutnya, tulislah dengan spesifik. Lalu, kemudian, promosikan artikel Anda. Selanjutnya, ada manfaat dari SEO. Dari sisi bisnis, pengguna SEO ini mempunyai setidaknya 12 manfaat, yaitu meningkatkan trafik pengunjung, promosi dapat lebih efektif dibandingkan promosi konvensional, menghemat biaya promosi, menjangkau konsumen sesuai target, berpromosi tanpa kenal waktu, memperkuat branding dan citra bisnis, membantu meningkatkan omset. Juga, meningkatkan daya saing, menjadi investasi mas depan, membantu menyusun strategi bisnis, diantaranya ialah jumlah pengunjung website, demografi pengunjung website, juga halaman situs yang paling sering dikunjungi, dan yang paling jalan dibuka, durasi waktu membuka halaman website. Selanjutnya, adalah menjadi magnet yang menarik bagi konsumen. Lalu, membuat promosi jadi lebih menarik. Selanjutnya, ada tools SEO. Pertama, ada Google Keyword Planner. Google Keyword Planner merupakan bagian dari platform iklan milik Google. Tools ini sebetulnya digunakan untuk mencari dan menganalisis kata kunci yang tepat untuk iklan. Namun, pada praktiknya, Keyword Planner juga bisa dipakai sebagai SEO tool. Dengan layanan ini, kita setidaknya bisa mengakses empat hal ini. Yang pertama, ialah ide kata kunci dari gabungan kata, URL website, ataupun kategori produk. Kedua, adalah jumlah volume kata kunci dan tren kata kunci di mesin pencarian. Ketiga, adalah daftar ide kata kunci dari kombinasi beberapa kata kunci. Ketiga, keempat, perkiraan performa kata kunci, jumlah klik, dan biaya berikan di Google Ads. Kedua, yaitu adalah ada Google Search Console. Dengan menggunakan Google Search Console, kita bisa memantau web, menjaga performanya, dan mengatasi masalah website yang berhubungan dengan hasil pencarian Google. Secara lebih rinci, ada beberapa layanan yang bisa diakses dengan platform ini. Berikut di antaranya, memonitor proses scrolling both Google pada website. Kemudian, ada melihat trafik pencarian kata kunci di Google, termasuk di dalamnya melihat kata kunci efektif pada website. Menerima peringatan ketika terdapat aktivitas yang kurang wajar pada website, tunjukkan website mana saja yang memuat link menuju web Anda atau bisa disebut backlink. Memperlihatkan masalah AMP, seperti website pada ponsel, dan fitur pencarian lainnya. Ketiga, ada Ubersuggest. Ubersuggest menawarkan fitur yang sangat lengkap. Mulai dari overview performa domain, laporan efektivitas, SEO perhalaman, rekomendasi keywords, IDD content, dan data backlink. Walau hanya untuk ukuran keyword tools gratis. Ubersuggest juga memiliki user interface yang sangat ramah dan intuitif. Setidaknya ada tiga fitur yang bisa dimanfaatkan untuk riset keywords. Ketiganya yaitu keywords ideas, content ideas, dan keywords. Keberikutnya ada word tracker. Word tracker merupakan SEO tools yang merangkap sebagai market research tool. Pada satu halaman yang sama, kita bisa mendapatkan kata kunci untuk SEO sekaligus kata kunci ikan berbasis pay per click atau PPC. Desain tampilan dan user interface yang bersih dan mudah dipahami. Ini, opsi tampilan datanya juga amat beragam. Word tracker juga bisa disandingkan atau bahkan bisa justru melebihi keyword planner milik Google. Kalau disebutkan, berikut adalah fitur word tracker yang tidak dimiliki oleh Google keyword planner. Diantaranya ialah akses kata kunci asli. Dalam hal ini, tidak digrup atau disederhanakan oleh Google. Metrik kompetisi SEO. Lalu, perbandingan hasil pencarian atau SERP. Kemudian ada live chat customer service. Lalu, pencarian kata kunci sekunder atau related keywords. Selanjutnya, opsi pencarian kata kunci untuk Google, Amazon, YouTube, dan eBay. Pencarian kata kunci berkonotasi negatif. Sekian, terima kasih. Jadi, saya Wilna Firi ingin menjelaskan tentang SEO tools dari KW Finder by Mangos. Gimana caranya bikin website kamu ada di halaman pertama pencarian Google dengan menggunakan keyword finder atau keyword finder tadi. Apa itu keyword finder? adalah tools yang disediakan oleh Mangos untuk mempermudah kamu menemukan profit, keyboard, by-product, atau jasa yang kamu tawarkan kepada orang yang berminat. Dengan laporan keyword finder yang real-time, kamu akan mengetahui keyword SEO difficulty hanya dengan satu klik dan teruji secara akurat. Selanjutnya, kita juga bisa perluas penelitian terhadap keyword tersebut sehingga Google SRP Analisis akan menempatkan website kamu di halaman pertama pencarian Google karena menganggap website kamu yang paling relevan dan paling menonjol. Jadi, seperti ini tampilan awal dari SEO tools KW Finder atau keyword finder. Lalu, di sini nanti kita bisa mencari target atau kata kunci yang sesuai dengan produk atau kata kunci yang kita anggap cocok dengan target pengunjung kita. Lalu, pilih negara yang kita targetkan dan bahasanya. Lalu, klik analyze atau find keyword, maka KW Finder akan menampilkan laporan analisis yaitu 10 ranking teratas menurut Google SRP dan berbagai informasi yang ada sebelum saya demokan. Mari kita sign in atau mendaftar terlebih dahulu. Sekarang kita mulai dengan mendaftar caranya klik sign in. Lalu, klik don't have an account karena kita belum punya account-nya. Lalu, isi formulir pendaftaran. Lalu, kita verifikasi dulu kalau kita bukan robot. Lalu, langsung create my Mangos account. Mangos akan memberikan kita email untuk konfirmasi. ke email yang tadi kita daftarkan. Setelah kita sudah konfirmasi email dari Mangos, kita refresh saja. Atau back lagi. Kita tekan already have an account. Tadi, akunnya kita masukin lagi. Karena sudah dikonfirmasi ya tadi. Setelah kita dapat email konfirmasinya, sudah kita konfirmasi email dari Mangos-nya. Terus, nanti kita langsung masuk ke Mangos-nya karena kita sudah punya akunnya. Terus, kita klik continue KW Finder. Setelah kita konfirmasi email dari KW Finder, kita sudah bisa login ke KW Finder Dashboard. KW Finder Dashboard mempunyai tampilan yang ringkas, minimalis, dan sangat efektif. Kita cukup memasukkan keyword di sini, misalnya bakso. Lalu, pilih target negara dan kotanya. Juga bahasa, lalu klik tombol hijau. Lalu, find keyword. Maka, find keyword akan menampilkan laporan analisa 10 ranking teratas menurut Google SRP dan berbagai informasi yang ada. Sekarang, kita akan membahas tips untuk memanfaatkan KW Finder secara maksimal. Di sini ada trend. Trend adalah keywords yang dicari, pencari dalam 12 terakhir. Lalu, ada search. Search adalah rata-rata volume pencarian dari keyword dalam 12 bulan terakhir. Lalu, di sini ada CPC. CPC adalah cost per klik dari keyword bakso dan lain-lain tersebut. Lalu, di sini ada PPC. PPC adalah level kompetisi untuk PPC advertising minimal 0, maksimal 100. KD atau CEO difficulty di dalam radius 0 sampai 100, yaitu tingkat kesulitan untuk bersaing atas keyword tersebut untuk pengukuran nilai di awal link profile, strength atau LPS dari setiap halaman yang terdaftar di halaman pertama Google SRP. Semakin tinggi, maka semakin sulit karena kompetisi semakin tinggi. Seperti bakso mercon ini, apa namanya, keyword KD-nya ini tuh, bakso ini, keyword KD-nya tuh 31. Ini terakhir dikalkulasi 10 hours ago. Ini masih, keyword difficulty-nya masih possible. Lalu, ada DA. DA adalah otoritas domain. Penilaian dari MOS. Mereka memprediksi seberapa baik web bisa mendapatkan ranking di mesin pecarian. Lalu, ada PA. PA adalah otoritas halaman. Penilaian dari MOS juga. Mereka memprediksi seberapa baik sebuah halaman website mendapatkan ranking. Lalu, di sini ada MRMOSRANG atau CF, citizen flow. Mereka memprediksi URL semakin tinggi, maka dianggap semakin penting. Lalu, di sini ada TF, yaitu trust flow, memprediksi tingkat kepercayaan sebuah URL. Lalu, di sini ada links, links yaitu external link yang berotoritas yang merajuk ke sebuah URL tersebut. Lalu, di sini ada FB, yaitu jumlah Facebook URL yang merajuk ke URL tersebut. Lalu, di sini ada LPS, yaitu ranking kompetisi CEO. Semakin tinggi, semakin sulit kompetisinya. Lalu, di sini ada EV, yaitu is visit, estimasi pengunjung dalam sebulan atas posisi yang diberikan Google SRP. Selain bisa search by keyword, di keyword finder ini bisa search by domain. Jadi, kita tinggal enter domain or URL-nya, lalu target negaranya di mana, nanti langsung keluar laporan analisis dari Google SRP-nya. Terima kasih. Terima kasih.